Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Selamat malam Sebelumnya mau nanya disini ada yang belum tau saya Yang belum tau kalian Nora Kampungan Karena kan udah jelas ya Menurut KPBI Saya itu adalah kata lain dari aku Jadi kenalin Nama saya aku Saya Tegar Armawan Buat temen-temen yang mudik Saya mau kasih saran untuk hati-hati Terutama yang naik motor Jangan bergandengan ya karena bahaya Kemarin nih saya naik motor Lagi motoran kan Di motoran ada temen saya Tiba-tiba temen saya ini nyenggol saya gitu Motor saya agak goyang tuh Tapi Alhamdulillah waktu itu kami gak jatuh ya Soalnya kami semotor Tenggolannya di atas motor Kau di gara kau di gitu Kita harus hati-hati karena di jalan tuh kadang Entah kenapa ya Suka gampang emosian Apa aja hal kecil tuh kita tuh gampang sekali emosi Minggu lalu nih Saya udah ngeliat Di simpang lampu merah Saya lupa dimana Ada bapak-bapak yang dikeroyok sama Pengendara motor lain Padahal masalahnya tuh sepele Masalahnya tuh cuma karena si bapak naik motor Jalannya pelan Tapi di tengah Di tengah orang lagi sholat jenazah Sepele padahal Saya kalo naik motor Saya tuh paling suka lewat jalan besar Jalan Nayangi gitu Karena kalo lewat jalan komplek itu banyak polisi tidurnya Dan banyaknya pun gak masuk akal gitu Banyaknya tuh Banyaknya tuh bukan yang lima Enam Tapi tiga belas Tujuh belas Tujuh tujuh Banyak banget gitu Dan kadang kita ngelewatnya jadi males Ya mungkin waktu ngelewatin polisi tidur ke lima Ke enam kita masih santai Masih Hmm perpak Tapi begitu udah ngelewatin polisi tidur Ke sebelas Ke dua belas Yang paling ngebelin berditu nyampe ujung Ternyata gangnya ditutup Balik lagi Ya mungkin karena Komplek itu bukan jalan umum ya kan Jadi warga komplek tuh khawatir pengendara motor ngebut gitu Makanya kadang di komplek Hanya polisi tidur tuh gak cukup Kadang di setiap komplek yang ada Polisi tidurnya Pasti ada pelang juga Pelangnya tuh tulisannya Pelan-pelan Banyak anak-anak Menurut saya ini aneh gitu Karena yang namanya jalan ya Itu kan emang untuk kita pengendara bermotor Bukan untuk anak-anak Harusnya kan tulisannya bukan Pelan-pelan Banyak anak-anak Tapi jangan main di jalan Banyak motor Kemungkinan besar kata terakhir dari joke tadi disensor ya Tapi tidak apa-apa Karena saya itu punya sedikit keanehan tentang sensor di TV Biasanya ya Kalau ada acara di TV gitu Kita penampil atau Pembawa acaranya ngomong sesuatu yang Katanya gak layak di TV Disensor Tapi yang disensor tuh hanya suara Maksud saya gini Kadang kita sebagai penonton Tanpa suara pun Kadang kita bisa menebak dia ngomong apa Dari gerak bibirnya Dan mimik wajah ya kan Jadi saya tuh mau ngasih saran nih Buat kompas TV ya Kalau bisa nih Berikutnya kalau buat acara Kasih tau juga nih penampil Bang Kalau mau ngomong kata-kata yang bakal disensor Tolong tambah gerakan juga ya Gini nih Jadi penonton yang di rumah gak bakal tau Kita ngomong apa ya kan Contoh Contoh Tadi disensor Tapi penonton di rumah gak tau saya ngomong apa Eh tadi dia ngomong apa ya Gak tau dia Bahkan nih kalau misalnya saya Tapi sama kompas tetap dikasih Penonton di rumah tetap Eh ngomong apa ya Padahal gak ngomong apa-apa ya Bagus Bagus Bisa dipake tuh tekniknya Nama saya Tegar Darmawan Emang terdengar biasa aja ya Dibilang aneh gak juga Dibilang keren gak juga Tapi saya nih punya Nama panggilan di rumah Yang anehnya bukan main gitu Beda dengan saudara-saudara saya yang lain Jadi saya kan tiga bersaudara Abang saya Namanya tuh Dian Muharam Dipanggil Dian Adik saya namanya Karina Wijayanti Dipanggil Nana atau adik Saya Tegar Ini saya gak bohong ya Sumpah Di rumah saya dipanggil Gai Sumpah gak bohong Gai Iya mak Dan saya baru nyesel sekarang Kenapa pas kecil dipanggil Gai Saya nyamut Seakan-akan saya nyaman dengan Gai Padahal enggak Sumpah Saya tuh cuma takut temen-temen saya Salah paham Main ke rumah Mama manggil Gai Iya mak Temen saya Gara kau Gai Iya aku Gai Astagfirullahaladzim Sebenernya bukan masalah sih Karena kan Gai dan G itu lain Dari penyebutannya aja lain Tapi orang-orang kita nih Indonesia orang Melayu Tahunya kalau Gai Ya G Makanya masalah buat saya gitu Pikir lagi gitu Apa mungkin orang tua saya gak bisa ngomong R Makanya diganti huruf Y Tapi setelah saya pikir lagi Kayaknya gak mungkin Karena orang Bapak saya nih Setiap ditanya namanya siapa Selalu bilang M. Hidayat Masa nama aslinya M. Hidayat Hidarat ya kan Bapak saya juga kalau ngomong normal Barat gitu Bukannya enggak Tolong Bapak Biat gitu Enggak gitu Enggak gitu Lagian ya Kalaupun emang orang tua saya gak bisa ngomong R Kenapa harus huruf Y ya kan Kan banyak yang lain Ada N Gan Bagus tuh Bisa tambah teng belakangnya Yang ganteng gitu Yang paling keren sebenernya S Gas Gas Jadi ada temen saya manggil Tapi saya gak nyawut-nyawut Gas 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 Ada yang nyamperin Yang 3 kilo ada bang 12 kilo Jualan gas Sebenernya Saya ngebahas ini bukan karena saya benci Dipanggil Gai Bukan Cuma karena ya lucu aja gitu Saya bisa nerima ini karena Emang di negara kita ini udah jadi hal biasa kan Yang harusnya dipanggil apa Diganti Dipanggilnya jadi apa Ya kan Contoh misalnya Ada anggota DPR korupsi Dipanggilnya pasti Oknum Anggota DPR korupsi Harusnya kan bukan dipanggil Oknum anggota DPR korupsi kan Tapi kan harusnya dipanggil Yang maha kuasa beliau ini Ya kan Saya tuh emang seneng ya Kalau lagi stena bahas apa Tiba-tiba belok ke politik Saya tuh seneng gitu Seneng karena Pasti dapat ketawa gitu Dan kadang tepuk tangan Cuma tadi expect saya gak nyampe ya Saya pikir tepuk tangan kali Seneng saya tuh Bahas politik kayak gitu Tiba-tiba Senengnya tuh sama kayak Seneng nongkrong di seloja Seneng saya nongkrong di seloja Karena tempatnya bagus Harga-harganya murah Terjangkau Minumannya enak Murah-murah lagi Ya iyalah murah Emangnya kebijakan pemerintah mahal Ah harusnya gitu Tunggu tangan Tunggu tangan Jadi buat kawan-kawan yang mulai stand up Kalau gak lucu Lempar aja kebijakan pemerintah ini benci Pasti itu di boycott ya Saya tuh seneng stand up Bukinya Saya stand up udah hampir 7 tahun Banyak temen saya yang suka komen Enak lagar Jadi komika Jadi stand up komedia Bisa kerja sesuai hobi Enak Kalau komik nasional ya Kalau komik kayak medikor-medikor gini Masa susah gitu Beneran dah Makanya saya ini Bahkan saya ini kepengen Punya pekerjaan tuh yang enak Santai, gampang Tapi uang ngalir terus Gak besar gak apa-apa dah Yang penting tuh uang ngalir terus Contoh Abang-abang penjaga kotak uang di WC umum Yang biasa di SPBU Di WC pariwisata Tau gak sih Gampang tuh kerjanya enak gitu Cuma duduk di WC umum Di sebelah kotak Ada yang kencing Bayar uang kebersihan 2000 Ketakutan macam apa Takutan macam apa ini Takut itu takut di DO Takut di PK rendah Takut tiba-tiba Baru boleh takut tuh Takut gak bang saya tanya Gampang tuh Ke WC gitu Wih mana dia tuh Oh disini Sorry kompas tv Oke sekian Jatega Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.